Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan pertanian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Rekan peternak semua, meski jarang diperhatikan Dan lantai atau alas kandang umbaran juga memiliki peran penting terhadap kesehatan ternak Kalau tidak diurus dengan baik, lantai atau halaman kandang umbaran ini bisa jadi sumber penyakit Sumber petaka untuk peternakan yang kita kelola Lantai kandang yang kotor dan buruk bisa mengganggu kesehatan ayam Kuman dan juga bibit penyakit bisa lebih mudah hidup Dan hinggap ke ayam yang kita pelihara Maka dari itu halaman kandang umbaran ini juga harus kita perhatikan Dari berbagai uji coba yang saya lakukan Halaman kandang umbaran ini lebih bagus jika dari tanah liat yang padat Tanah liat yang keras akan membuat lantai tetap datar sehingga sirkulasi air bisa lebih lancar Lantai atau halaman ini sebaiknya juga dilengkapi dengan spot khusus Yaitu untuk mandi debu dan juga areal yang berpasir Rekan peternakan semua Agar kondisi lantai kandang umbaran ini bisa tetap bagus Hindari menggunakan areal dengan tanah lempung Karena ketika hujan tanah jenis ini akan lebih mudah becek Dan seandainya lantainya becek tentu akan sangat mengganggu Untuk ayam-ayam yang berkeliaran di kandang umbaran yang kita miliki Hindari juga mencampur pasir di halaman kandang umbaran secara menyeluruh Karena akan menyebabkan kotoran ayam tertahan Dan tanah menjadi lebih mudah gembur Dengan lantai kandang yang baik tentu akan membuat ayam kita lebih bisa terjaga kesehatannya Lalu bagaimana dengan perawatan lantai atau halaman kandang ini Sebenarnya sederhana saja Kita hanya perlu membersihkannya secara rutin Supaya maksimal setelah dibersihkan tanah kandang bisa dikeruk sedikit bagian atasnya Untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran ayam yang menyatu di tanah Hal ini bisa dilakukan ketika kondisi tanah sedikit lembab Agar tidak merubah Susunan tanah tersebut menjadi lebih gembur atau rusak Kemudian perawatan selanjutnya Areal halaman kandang umbaran ini juga bisa disemprot dengan disinfektan Kalaupun rekan semua tidak memiliki disinfektan Bisa menggunakan sabun atau deterjen yang ada di rumah Agar ayam tidak mudah sakit Kandang juga harus terjaga dengan baik Kita bisa menyiapkan lantai kandang umbaran ini Dengan halaman lantai tanah padat Dengan spot khusus pasir dan untuk mandi debu ayam Areal tanah ini juga harus kita bersihkan secara rutin Rekan petanah semua Ingat kalau mau lebih sukses Jangan ayamnya saja yang dirawat ya Lantai kandang dan kandang secara keseluruhan juga harus kita persiapkan Dan kita perhatikan Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya